Intro Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel VELEG terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan HSR kali ini Sultan lagi pengen review mobil projekannya HSR ini ada mobil Honda HR-V 2015 guys wah mobil projekkar ini sudah mengalami perubahan dan ini sendiri menurut gue model yang terakhir ini cakep nih model sebelumnya seperti ini nah ini sendiri body kitnya ini wah ganteng sih dengan ada warna yang berbeda disini nih guys warna yang berbeda disini nah itu makin ganteng nih nah untuk body kitnya ini sendiri dia dari MDA Garuda nih body kitnya ini request-an ownernya jadi ownernya nge-request ke MDA Garuda pinginnya seperti ini ini jadilah nih guys kalau dilihat dari bagian depan kita geser nah kalau di bagian depan ini ini sangat-sangat ada kayak besar nih grillnya besar kenapa? karena di sisi bagian sininya ini ini diwarna hitamin nih nih sampai kesini nih guys jadi kelihatannya lebih sangar kayak kelihatannya itu lebih apa ya looknya ini lebih besar dan gahar gitu loh sedangkan 2015 kalau dilihat ininya seperti warna putih masih standarnya pabrik kelihatan lampunya lebih kecil kalau menurut begini lampunya kayak lebih gede gitu tapi ini sudah di facelift ya sebelumnya tidak seperti ini nih ini sudah di facelift wah ini keren habis itu perubahan yang paling signifikan adalah dari segi velgnya ini memakai HSR Westbook di ring 18 ini PCD nya 5114 lebarnya ini 8 guys dengan ET nya ini di 32 ET 32 dengan memakai ban acelera di 22545 ring 18 nih wah ini mobil putih dengan velg warna biru begini cakep dan ini bukan warna aslinya ini sudah di repaint repaintnya di biru apa nyebutnya ya biru F1 apa nyebutnya pokoknya biru lah ini nih guys dan ini juga dari perubahannya itu sudah banyak dari body kit dari velg dan yang di bagian belakang itu ada perubahan yang menurut gue mobilnya makin kece mobil project car ini kita lihat bagian belakang nah guys kita ke bagian belakang nih ya wah ini dari standar sudah berubah standarnya itu seperti ini nah yang ini nih sudah diganti menggunakan stall plan dari Koyoto wah ini kan mati nih kondisi hidupnya itu nah kalau dia di rente seperti ini kalau dia lagi di pincennya nah tuh cakep kan lampunya wah keren dan ini sendiri menurut gue bagian belakang mobil ini kalau di jalan raya itu bener-bener mempunyai ciri khas karena lampunya berbeda gitu loh mungkin gue bakal kasih lihat ke teman-teman sebentar sekilas kalau tadi gue liatin gue dipin langsung hidup gak? hidup ya nah tuh kita lihat tuh dia ada sisi yang disininya ini yang kecil tapi dia terang banget nah lampu ini nih yang ngebuat ciri khas kalau dari jauh seperti apa? kita lihat lebih jauh tuh dia mempunyai ada garisan tegas tuh dan lampu ini kenapa bisa mati? dia sudah indikator dengan yang dalam jadi kalau misalkan teman-teman walaupun lampunya di kontak mobil di kunci lampu sedang keadaan kontak mobil di kunci itu dia bisa lebih dia bisa mati sendiri nah itu dia sudah tersambung seperti itu jadi gak takut misalkan lampunya hidup terus tuh gak sudah dibuat seperti itu nah habis itu untuk perubahan bodinya nih kita kembali lagi di body ini menurut gue bempernya ini sendiri kalau dari belakang itu lebih agak rendah karena body kitnya ini ada lekukan yang ya bisa gue bilang ini cakep nih dia gak terlampau ke bawah dia gak terlampau tinggi jadi pas mobil dari belakang itu kelihatannya padep seperti itu tuh guys apaan? emblemnya kita lepas emblemnya kita lepas terkadang orang mikir kayak ini apa ya? kalau dibilang-bilang ini mirip ambil apa coba? kalau sekilas mungkin kalau dibilang seperti ini mirip Harry Harry Air tapi yang Harry Air Harry Air apa Harry? bisa gue bilang sih kadang-kadang suka mirip tapi biar orang penasaran kadang-kadang salah sebut kayak gue suka nyebut jadi sering CRV padahal dia HRV seperti itu nah penampilannya ini udah makin kece dan nanti ke depannya kita bakal merubah dari sektor kaki-kaki dari mungkin dari sistem audionya bakal kita rubah mobil projekkar ini tapi kita gak tau owner-nya mintanya seperti apa nih mobil projekkar ini tapi kira-kira gak tau warnanya bagusnya warna apa nah untuk velg yang diganti bagusnya warna apa gue pingin dari teman-teman sekalian lah bagusnya warna apa gue pilih kalau ada 10 orang yang milih dengan warna yang sama itu yang gue pake di mobil ini gue bilangin cornernya ada 10 orang yang milih warna ini misalkan bronze hitam silver nah itu karena ini mobil warna putih gue cari 10 dengan warna yang sama pilihan yang terbanyak yang gue pilih itu dia silahkan komen di bawah untuk mobil HR-V ini pilihan terbanyak itu yang gue pilih terserah warna bebas warnanya bunglon kek warnanya apa kek terserah tapi ya dimasuk di akal dong ngeliat SETK mobilnya juga warna putih lo pasangin warnanya warna kuning stabilo ya menurut gue agak nyentrik aja tapi bagus-bagus aja terang teman-teman komen di bawah apalagi nih yang mau kita bahas dari mobil projekkar HR-V ini nih dalamnya dalamnya dia masih standar ting-ting malahan karena ownernya itu lebih ke luarnya dulu deh kalau dalamnya dia masih nikmatin standarannya karena dari Honda RV sendiri sudah nyaman menurut gue dari smoothinya tapi kan kita gak tau nih ownernya bakal nge-upgrade apa nih dalam kendaraannya gitu loh gitu masih standar semua bagian dalam ya teman-teman bisa searching lah bagian dalamnya seperti apa kalau ini standar banget dalamannya perubahan juga tidak ada yang signifikan bagian di dalam untuk bagian luar ya seperti ini body kit velg habis itu lampu belakang itu guys nah untuk set cut ini sendiri guys menurut gue ini lebih dia lebih rendah tapi gak terlampau besar hitungannya itu pas jadi dengan body yang sebesar ini dengan set cut yang ukurannya pas itu tidak membuat mobil itu semakin kayak kan ada tuh mobil yang kelihatannya lebih gondrong kegondrongan banget nih nah ini pas menurut gue dengan mata gue ini pas karena apa hitungannya itu dimensinya itu cocok jadi tidak terlampau gondrong ke bawah ataupun dia terlampau cuma sedikit banget enggak jadi pas tuh dia kalau gue bilang berapa jengkal ya berapa jari nih nah 5 jari gue lah ke nih segini jari gue bedanya dengan standarnya gitu loh itu sih palingan mobil ini yang menurut gue yang gue review tuh gantengnya itu kayak gini nih dan kedepannya projekarnya misalkan kalian komen lah bang RV-nya giniin dong bang giniin dong wah gitu alirannya gini bang mau racing kek mau elegan silahkan di komen karena mobil projekar ini itu kan untuk memanjakan teman-teman sekalian jadi inspirasi mobil teman-teman sekalian nih oh HSR ngebuat mobil seperti ini jadi salah satunya jadi mobil panutan mungkin jadi mobil yang jadi impian kalian mungkin Harvey pingin diginiin nah kita bakal wujudin itu dan kalian komen di bawah oke wah ini udah sore guys udah sore gue syutingnya sore disini karena kita dari beberapa toko tadi mungkin segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di komen untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Sultan pamit undur diri inget velak inget HSR sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax